Gerakan Pramuka Baik peserta didik maupun anggota dewasa, serta kepada pihak di luar Gerakan Pramuka Sesuai SK Kuartir Nasional No. 175 Tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan tanda penghargaan Gerakan Pramuka Pemberian tanda penghargaan bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan pengabdian setiap anggota Gerakan Pramuka dalam berbuat kebajikan dan membaktikan dirinya bagi kepentingan kepramukaan, masyarakat, bangsa, dan negara meningkatkan kegiatan kerja, dharma bakti, dan keteladanan untuk perkembangan kepramukaan Ada tiga kriteria sebagai persyaratan umum bagi penerima tanda penghargaan dari Gerakan Pramuka Pertama, penghargaan atas perilaku yang luhur, kesetiaan, dan keaktifan Kedua, penghargaan atas jasa, karya, dan dharma bakti Ketiga, penghargaan atas keberanian yang luar biasa Tanda penghargaan yang diterbitkan Gerakan Pramuka Antara lain, bagi peserta didik ada tanda penghargaan kegiatan Yakni berupa, tanda ikut serta kegiatan atau tiska dan tanda ikut serta bakti gotong royong atau tigor Kemudian bintang tahunan, lencana wiratama, lencana karya bakti, dan lencana teladan Sedangkan penghargaan bagi orang dewasa Antara lain, lencana pancawarsa, lencana karya bakti, lencana wiratama, lencana dharma bakti, lencana melati, dan lencana tunas kencana Tanda penghargaan lencana pancawarsa Pengertian Tanda penghargaan lencana pancawarsa adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai penghargaan atas kesetiaannya kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa Gerakan Pramuka selama 5 tahun atau kelipatannya secara terus-menerus Fungsi Pemberian tanda penghargaan berfungsi sebagai 1. Alat pendidikan yaitu menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri si penerima dan memotivasi orang lain untuk berbuat kebajikan seperti yang dilakukan oleh si penerima Tanda penghargaan 2. Tanda bahwa gerakan pramuka menghargai kesetiaan, keaktifan, jasa, bantuan, prestasi kerja, dan dharma bakti yang telah disumbangkan oleh si penerima Macam lencana pancawarsa Lencana pancawarsa dimulai dari awal yaitu Lencana pancawarsa 1 untuk masa bakti 5 tahun Kemudian, lencana pancawarsa 2 untuk masa bakti 10 tahun Dan seterusnya sampai lencana pancawarsa 9 untuk masa bakti 45 tahun Kemudian, lencana pancawarsa utama untuk masa bakti 50 tahun atau lebih Bentuk Lencana pancawarsa yang diserahkan kepada penerima terdiri 1. Berupa piagam tanda penghargaan 2. Lencana pancawarsa berupa pita gantung 3. Lencana pancawarsa harian Bentuk lencana pancawarsa dibagi dalam dua kelompok Pertama, lencana pancawarsa 1 sampai dengan 4 dibuat dari logam berwarna perak Kedua, lencana pancawarsa 5 sampai dengan lencana pancawarsa utama dibuat dari logam berwarna emas Tata cara pemakaian tanda penghargaan lencana pancawarsa A. Pernempatan pada pakaian seragam Urutan penempatan tanda penghargaan ditinjau dari pemakaiannya, dimulai dari kanan ke kiri, dan dari bawah ke atas adalah berturut-turut sesuai dengan tingkat tanda penghargaan B. Lencana pita gantung dikenakan pada seragam upacara 1. Dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra, dan untuk putri menyesuaikan 2. Apabila lencana yang dikenakan lebih dari 1, dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatannya maksimum 6 lencana Apabila lebih dari 6 lencana, maka disusun jajaran baru di atasnya Lencana tanda harian dikenakan pada seragam harian 1. Dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra, dan untuk putri menyesuaikan 2. Apabila tanda harian lencana yang dikenakan lebih dari 1, dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatannya maksimum 3 tanda harian lencana Apabila lebih dari 3 tanda harian lencana, maka disusun jajaran baru di atasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada seragam harian sesuai kebutuhan dapat juga menggunakan lencana dengan pita gantung sebagaimana pemakaian pada seragam upacara Masa berlaku atau masa pemakaian Lencana pancawarsa yang dipakai adalah 3 lencana pancawarsa terakhir yang diterima Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.